Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya, Dapur Cinta Teman-teman, hari ini Dapur Cinta mau bikin ini teman-teman Lihat nih, banyak ya bahan-bahannya ya Ini Dapur Cinta mau bikin Fuyung Hai teman-teman Tapi bukan dari kepiting ya, tapi dari ayam Ayamnya udah saya cincang Terus saya kasih udang juga teman-teman, biar makin wangi ya Jadi ada ayam, ada udang Terus saya juga tidak pakai kol ya Saya pakainya sawi putih teman-teman Kalau teman-teman suka pakai kol juga boleh ya Mau pakai wortel juga boleh ya Tapi saya biasanya pakai sawi putih Rasanya lebih enak, maknyus pokoknya ya Terus ini bahan sausnya ada ini teman-teman ya Ada wortel udah saya serut Ada bawang putih udah saya cincang Terus ini yang buat bagian sausnya ya Ada daun bawang diiris agak melonjong gitu ya Kalau ini buat nanti campur ke ayamnya ya Saya iris kecil-kecil ya daun bawang juga ya Terus bumbunya ada yang buat ke ayamnya ada ini teman-teman ya Ada garam sama kardu jamur Terus ada telur 4 butir ya Nanti mau saya kocok masukin campur ke situ baru digoreng ya Kalau yang ini garam sama gula buat sausnya sama air secukupnya ya Ini yang buat saus Terus yang jelas ada saus tomat Saya juga nanti pakai sedikit saus ini ya Kecap inggris ya teman-teman ya Makin wangi dia kayak di restoran ya Terus nanti saya juga tidak pakai terigu saja Ini ada terigu Terigunya biasa 2 sendok Maishenanya 1 sendok ya Nanti kita campur aja lihat Apa keadaan ininya ya Ayamnya ya Mengandung banyak air apa enggak ya Kalau enggak paling saya pakainya 2-3 sendok udah cukup ya Ini ya Kalau pakai maishenanya pakai terigu juga ya Sekarang pertama-tama kita campurin ini dulu teman-teman Ini ya Yang ini kita masukin dulu ya Apa daun bawang irisnya ya Kita gabung dulu jadi satu biar enggak ketinggalan ya Nah kalau ini yang buat sausnya kita sisihkan dulu ya Sama ini ya Gula garam ya gula sama garam Nah sekarang ini bumbunya kita masukin juga Tuh biar enggak ketinggalan ya Nah kita campur dulu Ini enggak usah dikasih air ya teman-teman ya Soalnya pakai telur ya Kalau dikasih air nanti jadi bingung lagi Airnya itu nanti buat kuahnya ini apa sausnya ya Ini saya bisa bikin berapa biji nih ya Bisa 2-3 biji teman-teman Kalau kecil ya Yah jatuh Ini sendoknya kekecilan teman-teman Bisa campur saya ratain dulu Kayak gini aja ya Terus kita mau masukin ini dulu ya terigunya ya Ini terigunya kita masukin coba 2 sendok dulu ya teman-teman ya Bisa dikira-kira ya Dua sendok Satu sendoknya tepung mesin Biar makin garingnya Kita campur dulu Ini kalau bikin Fuyung Hai ini sangat gampang teman-teman Ini bahannya semua kita cincang-cincang aja dulu Terus kita campurin deh jadi satu udah gampang kan bikinnya Tertinya kurang ya Pampai lagi ya Kita campur rata Nah kompornya kita nyalain aja teman-teman Biar minyaknya panas ya Kompornya kita nyalain Ini mau pakai kepiting juga enak ya teman-teman ya Cuman kepitingan kadang agak susah ya Jadi yang enaknya yang gampang aja ya Kita pakai ayam sama campurin seafood udang aja ya Udah mantep ya Ini kita kasih minyak dulu ya teman-teman ya Kita kan bikinnya gak gede-gede nih Jadi minyaknya segini aja cukup ya Tunggu dia panas ya Ini talor kita coca kita masukin Tunggu dia panas ya Tolornya kuning ya teman-teman Ini talor omega nih Tolor bagus Kuning dia ininya Apa Kuningnya tuh kuning banget Ya udah tercampur rata ya Minyaknya panas ya Api sedang aja teman-teman Gak perlu api gede-gede ya Tercepat hangus dia Dalamnya belum mateng Udah ini Hangus dia Api sedang aja Udah tamas ya Keletan-teman ya Mau saya ini ya Mau segini ya Sampai jumpa Atasnya kita siram-siram Minyaknya teman-teman Jadi panasnya Apa Matengnya merata ya Siram-siramnya Biarpun bentuknya Enggak bulet Yang penting rasanya ya Teman-teman ya Sampai jumpa Dulu Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 terima kasih bye 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 bye